60 Panitia Pemungutan Kecamatan atau PPK Perwakilan dari 12 kecamatan resmi dilantik Selasa Pagi, 19 Juli 2016. Pelantikan dipimpin Ketua KPUD Tebo dan disaksikan oleh Kapolres dan Ramil dan juga Perwakilan Pemda. Ketua KPUD Kabupaten Tebo Basri meminta dari berbagai pihak kerjasamanya untuk mensukseskan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Dirinya juga meminta kepada PPK yang baru dilantik agar bisa bekerjasama maksimal dalam melaksanakan setiap tahapan. Kita perlu dalam hubungan doa dan harapan serta-hidup dari semua pihak, membuat kerjasama yang baik dan nanti dapat kita sebutkan melalui perlahan pemilu yang dapat menunjukkan kepercayaan. Sementara itu Komisioner KPUD Tebo, Bidang Sosialisasi Rian C mengatakan, PPK yang terbentuk langsung mendapat bimbingan teknis atau bintek dasar. PPK baru juga akan langsung membentuk struktur agar bisa bekerja melaksanakan setiap tahapan yang telah dijadwalkan. Kapol Ressebo AKBP Aman Guntoro berpesan kepada anggota PPK yang baru, agar mengemban amanah dengan baik terutama menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilu. Harapannya dengan PPK ini bisa sesuai dengan arahannya yang diperlukan oleh KPU. Jadi memang PPK itu diperlukan netral, kita melihat dan menjalankan perangkuran yang sudah dikentukan oleh KPU maupun pemerintah. Terima kasih telah menonton!